Oke halo YouTube, selamat datang kembali bersama Sikit Airstan Nah, di video kali ini kita udah kedatangan drone baru lagi Ini dari bengkut.com Nama drone-nya ini adalah Crux 3 dari brand Happy Model Kalau bahasa Indonesia-nya ini model senang Ini menggunakan receiver FR-Sky D8 internal module ya Jadi ini gokil abis Jadi gini, alasan saya membeli drone ini Sejujurnya adalah karena dia pertama ringan Habis ringan dia mempunyai kecepatan tinggi Dan itu dua faktor itu adalah yang terpenting Dan ini kemungkinan bisa dimainkan di indoor ataupun di outdoor ya Mungkin kalau di indoor kecepatan atau gimana Cuman yang jelas, yuk kita cek dulu Ini tasnya bagus banget Ini belum dibuka sama sekali Saya penasaran juga ini Oke, lihat Ternyata dalamnya ada busa-busa aneh begini Ini teknek bengeknya Oh, satu kali ngambil dapet semua Oke, keren Oke, thank you tasnya ini pasti akan sangat berguna banget Untuk dronenya sendiri ini kesan pertama yang saya lihat Masih bersih banget Ya iyalah, baru dikeluarin dari kardusnya Woy, gokil, ringan Ambil gak kerasa ini 41 gram katanya Jadi gini, gini, gini Untuk si drone ini sebenarnya diperuntukkan buat kamu yang senang dengan drone kecil Dan dia mempunyai kecepatan tinggi Jadi buat belusukan di halaman-halaman kecil ini pasti akan sangat menarik lagi Terutama yang saya penasaran itu adalah ini board-nya, FC-nya Ini FC-nya katanya dia 3 in 1 3 in 1 itu bener ya Jadi dalam satu board PC-B Dia udah mempunyai 3 modul Modul yang pertama adalah Play controller digabung dengan PTX Digabung dengan ISC Gokil, abis kita bisa cek Ini dari bawah Tuh, lihat Si motornya ini sendiri Dia udah menggunakan soket yang 3 pin ini Berarti dia udah brushless Emang ini udah brushless banget Gokil ya Untuk konektor dia menggunakan XT30 Oke, untuk baterainya ini Di video yang sekarang ini belum Nyampe lah Sebentar lagi juga pasti nyampe Ini giannya datang Cuman yang jelas Untuk kameranya sendiri Gokil Di port bawaannya kayak gini Ini kalau lurus terbangnya kayak gini ya Ini udah pasti kenceng banget nih Menggunakan baterai 2S Nanti yang kecil juga Cuman yang jelas Untuk motornya sih Dari happy model juga Ini 12025 6400 kV Oh, kenceng nih Untuk baling-baling Dia tidak menggunakan mur ya Dia tinggal dicetrekin gitu Oke, nanti gampang lah Kita bisa lihat dulu Maksud saya gampang itu Nanti gampang dimodifikasi lah Baling-balingnya Kalau mungkin nanti Nemu yang lebih ringan Atau yang lebih cocok ya Karena saya Punya stock baling-baling juga Untuk drone kayak gini Banyak Oke, untuk tech bengeknya Disini mendapatkan Buat ngatur kamera Oh, lupa saya mention Untuk kameranya sendiri Dia menggunakan kadekan Dia bisa diatur ya Gokil abis Nanti kita bisa cek Coba nanti bisa ngatur apa aja Mudah-mudahan bisa ngatur Kontras Color Balance 4 banding 3 16 banding 9 Itu karena kita butuhin banget Oke, yang jelas ini adalah Kamu bisa lihat disini ada Antene Yang logam ini adalah Antene receiver Yang FR Sky SPI Atau internal module Gokil ya Udah ada receivernya sendiri Berarti itu Pour-in-one ya Tadi saya salah mention Pour-in-one itu FC ISC PTX Sama internal antene Gokil abis 41 gram Motornya warna merah Ini ada antene Ini antene buat PTX-nya ya Coba Nanti saya rapihin dulu sedikit Ini takut kesedot ya Takut kesedot Takut nanti kegiling Oke, good PR-nya itu sedikit Untuk tek-tek Gak-gak kalian lihat ini Apa ini What the fuck is this Karet Ya ampun karet Ini karet gelang Yang suka ada di dapur Tapi dia agak tebelan Ini adalah karet Yang diperuntukkan Untuk nanti nyelipin baterai Baut-baut Segala macem Hooray Nambah lagi koleksi obeng saya Lumayan ya Udah dapet 5 karung Nanti kita gabungin disana Ini dapet Lihat Burudulin 4 baling-baling cadangan Ini buat Oke nanti ini buat baterai ya Ini kita dibuat baterai di bawah Dapet Talitis Kabel ties Kayak gini Yang Ini adalah sebenarnya Kalau kamu punya kamera Kecil Yang kayak Gini nih Disebutnya itu kamera apa Insta 360 yang go Kamu bisa selipin disini Dan nanti akan bobot totalnya Nambah 20 gram ya Gokil abis Sayangnya saya gak punya Karena kameranya mahal Oke dapet Apalagi Dapet Stiker Dan ini Petunjuknya yang harus saya baca Yang jelas sih Ini adalah buku panduan yang akan sangat berguna banget Oke Oke sekarang kita sudah berada di lapangan parkir kuntum Ini dari tadi saya habis ngetuning si drone kecilnya Jadi intinya ini sekarang sudah bisa terbang lebih mulus lagi Dan lebih enak Betaflight udah naik Dan dia menggunakan JESC J-Flight ISC nya yang lumayan bagusan ya Di 24 kHz Atau di 2.3 Dengan telemeternya 2.3 Buat kamu yang gak ngerti Apa yang saya omongin Mungkin kamu bisa komen di bawah Apakah saya perlu membuatkan tuningan untuk drone ini Bagaimana caranya kumaha Kalau perlu silahkan komen di bawah Tapi intinya adalah Tadi waktu tuning ini patah Kanopi nya sedikit Sehingga nanti menyebabkan hasil FFP nya agak bergetar sedikit Kalau dia gak patah Dia ini gak getar Gak ada getar sama sekali Cuman karena patah Dia bergetar Barusan udah di cek juga Dibenggut Kanopi nya harganya 50 ribuan Mungkin saya nanti bisa substitusi dengan Yang lain Cuman intinya Yuk kita langsung terbangin dulu aja si drone kecil ini Oke guys Kita sudah siap terbang Kita akan bagi 2 terbangnya Ini saya menggunakan EV800 mini Maksudnya bagi 2 Untuk terbang pertama Ini sambil ngetes juga Kita akan terbang Santu ya Dalam artian terbang santu itu Kita akan terbang Cruiser atau mode santai Kamu bisa lihat disini Trotel nya saya menggunakan 25% throttle Untuk PTX nya ini masih di 25mW Karena saya seneng Yang mikro-mikro kecil begini Oke kita terbang santai dulu Saya gak mau komen apa-apa Kita akan lihat Dia bisa sampai Dapatnya berapa menit ya Oke good ya Yuk Oke ini barusan drone nya agak sedikit Nyangkut di pohon Tapi harusnya sih gak apa-apa Yuk kita langsung coba terbangin lagi Kita akan lihat sampai seberapa Lama dia terbangnya Oke interupsi-interupsi sedikit Kita akan langsung nyoba Ini baterai kedua Menggunakan GNB 520 mAh Yuk kita langsung terbangin aja Gak usah buang-buang waktu Kita akan cek performa nya Kalau dia terbang normal Freestyle sederhana ya Oke Dia Rasa drone nya itu Kayak seperti drone besar Dia beneran bisa jumpalitan Cuman sayang banget Ini kanopi nya agak bergetar Aduh coba tadi Kalau saya gak melakukan kesalahan konyol ya Ini untuk kameranya sendiri Ini lumayan jernih juga Si kadek Baby-an Bawaan default nya Asli ini Untuk terbang-terbang kayak gini Seru juga Aduh ini waktunya belum di reset lagi ya Tadi habis terbang durasi Saya gabungin ini videonya dengan terbang Oke lincah juga ya Lumayan banget Drone kecil bisa begini Kalau udah lumayan tertuning Propos nya udah lumayan hilang Gak seperti Default bawaan PID pabrikan Dia masih di 357 Makanya ini saya tag-in ke Betaflight Yang lumayan tinggi juga Kayak keren ya Asli ini gokil banget Gak nyangka saya ada drone toothpick kayak gini tuh Super duper enakin banget Mantep abis Oke Saya gak mau ke atas air Karena dia menggunakan protokol D8 Ini adalah internal Internal nya modul Gokil abis Kita akan coba ke atas pohon sini Bisa gak Mantep ya Mantep ya Mantep jiwa ini Jarang-jarang ada drone kecil kayak gini Back sound nya ada guguk Guguk nya lagi pada gagu-gagu-gagu Guguk Aduh saya tremor amat nih jempol Dumban Saya tuh kalau ngetes drone Biasanya saya menggunakan 25MW Dan ini saya menggunakan 25mW PTX Ada alasan tersendiri buat saya Kenapa saya selalu menggunakan 25mW Karena ketika kita menggunakan sinyal yang paling kecil dan hasil videonya masih kelihatan jelas Itu menurut saya antena nya berarti berfungsi dengan sangat baik Oke mantep ya Untuk drone ini kelincahannya gila banget Super lincah banget Bisa berusukan di pohon-pohon gini mantep banget Sebentar ada yang pakai motor ke sini Siapa Oke Mungkin orang sini Gak apa-apa Yuk langsung lanjut Kayaknya lagi nyalain listrik atau apa Gak tau disitu di pohon-pohon 12 Minutes 5 Minutes Eh gila ini bener Manupernya berasa kayak drone 3 inci Emang drone 3 inci ya Maksudnya Dengan bobot cuma 70 gram Kok dia bisa ya Terbangnya kayak gini ya Gak nyangka saya Duh Drone yang 6s aja Kemarin bisa begini juga sih Cuman ini kok enakin banget ya Ya udah low battery lagi Penasaran saya pengen ke atas sini Ya beneran asik Asli 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 asik banget ini 13 Minutes 6 Minutes Oh recovery nya bagus juga ya Gak terlalu ini Ya kayak drone gede aja Ini mah rasa terbangnya bener Gokil banget Yuk kita cek dulu Dia bisa sampai berapa menit Anjay Proximity nya beneran Dapet banget ya Recover nya beneran ini 14 Minutes 7 Minutes Recover nya dapet banget Oke cukup sih Udah terbang 6 menitan Oke jadi kesimpulannya Yang diterbang Pertama Dia bisa mendapatkan Waktu durasi Sekitar 8 menit Menggunakan baterai 450 mAh Sedangkan ketika saya tambah Ini dayanya jadi 520 mAh Dia terbangnya sekitar 6 menit Normalnya 7 menit juga Dia masih bisa Oke good lah Kesimpulannya Ternyata Drone ini tuh Sangat cepat Prestylik banget Atau dalam arti kata saya Itu bener-bener Bisa freestyle Prestylenya bukan Prestylenya bohongan Ini rasa freestyle nya Kayak drone 5 inci Dan Baterai nya sangat murah Cuman 130 ribuan ya Oke gila banget ini Kesimpulannya ini Kecil Ringan Cepat Dan Eh dan Makanya lah Thank you ya Udah liat video Sigit N10 Asli ini bagus banget guys Kayaknya saya harus Beli lagi satu nih Buat Jalan-jalan di tempat sempit Belusukan Eh Ajib lah pokoknya Mantap Apa ini Hantu Jalan-jalan di tempat sempit Anjinal di tempat sempit Cepat 이�ian di tempat sempit Tch Tch